Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan Soalnya semua Jadi hari ini Untuk epidemiologi Analitik dan Lanjut ini pertemuan kita Terakhir juga Terkait dengan Bagaimana nanti Anda menganalisis Untuk Case control berpasangan Karena memang ini agak berbeda dengan Biasanya Dan takutnya nanti Karena memang ada studi Anda Melakukan Case control atau Menggunakan matching dalam hal ini Nah berpasangan tentu Istilah lainnya matching atau Dipadankan atau Dipasangkan dalam hal ini Oke Nah ini gak banyak bahannya Udah Anda bisa memahami ini dengan baik Oke Nah yang pertama adalah Ketika kita bicara Studi kasus kontrol Tentu Jelas bahwa Berangkatnya adalah Dari kasus dan kontrol Yang kita lihat secara Retrospektif ke belakang Faktor risikonya Nah ini sudah saya jelaskan Di dalam video Rancangan studi Mungkin Anda Putar kembali Nah Mungkin gak mengulang Yang apa itu Case control Tapi jelas Rangkat dari kasus dan kontrol Sekarang dan kita Menelusuri Secara retrospektif Ke belakang Bahwa Apakah Mempunyai faktor risiko Atau tidak Baik pada kasus dan kontrolnya Nah Apa yang dikatakan Dengan kasus kontrol Berpasangan Nah Berpasangan ini adalah Dikatakan dengan Berpadanan Atau dipencocokkan Atau memang Disesuaikan Dicocokkan dengan Pasangannya Seperti itu Satu atau lebih Kontrol yang dipilih Untuk Mencocokkan dengan Kasus atau Karakteristik tertentu Ya biasanya Yang dicocokkan Biasanya usia Ras dan jenis kelamin Nah Ketika salah satu Kontrol dicocokkan Dengan Kasus Nah kasus dan kontrol Dicocokkan membentuk Pasangan yang cocok Jadi membentuk Pasangan yang cocok Contoh misalnya Kita mau Menilai Perbedaan Apakah Ini melihat Apakah ada Pengaruh Status Dia merokok Terhadap Penyakit Jantung koroner Misalnya Nah tentu Yang menjadi Kasus kita adalah Pasien PJK Atau penyakit jantung koroner Nah Yang kedua Nanti adalah Tentu kontrolnya Orang yang tidak PJK Nah Di dalam Penilaian Biasanya kan Karakteristik tertentu Ini kan menjadi Karakteristik yang wajib Kita nilai Kayak usia Jenis kelamin Nah ini kita bisa Cocokkan Agar apa Jenis kelamin Tidak menjadi Sebuah variable Yang kita akan Nilai lagi Tapi kita sudah Matchingkan Nah ini kan Mengontrol bias juga Kita matchingkan Dan mengontrol Apa namanya Variable yang kita nilai Nah makanya Contoh Jenis kelamin Nah tentu misalnya Dengan Laki-laki Kontrolnya juga kita ambil Yang non PJK Atau tidak PJK Juga laki-laki Seperti itu Nah kalau dia Apa namanya Umur juga seperti itu Kita menggunakan Umur yang sama Artinya usia Tidak menjadi Variable yang kita nilai Disini Tapi kita sudah Matchingkan Untuk mengontrol itu Nah ini Bagusnya Akurasi Dalam estimasi Ketika kita Menggunakan Kasus kontrol Berpasangan Nah yang jadi Problem adalah Cara analisisnya Agak berbeda Dengan Apa namanya Analisis Kasus kontrol Yang tidak kita Menggunakan Matching dalam hal ini Atau Padanan Berpasangan Nah Bedanya apa Kita bisa lihat Ini coba Hati-hati Ini nanti Keluar juga Di ujian Anda harus bisa Memahami Ini secara Jelas Apa bedanya Nanti yang tidak Berpasangan Nih Di dalam Tabulasi Coba kita perhatikan Yang di sebelah Kiri dulu Biar nanti Anda bisa Memahami Nah Coba diperhatikan Yang di sebelah Kiri ini adalah Ada Ya Sepuluh Responden Masing-masing Ini kasus Ini adalah kontrol Nah Ini Anggaplah Ini data Raw data kita Kasus dan kontrol Nah Kita coba lihat Dalam kasus dan kontrol Ini ternyata Yang P ini Anggaplah Yang mempunyai Faktor risiko Positif Ini P Sedangkan Yang N ini Adalah Yang tidak Mempunyai Faktor risiko Dalam hal ini Adalah tentu Negatif Makanya Simbolnya N Nah Anggaplah Yang kasusnya Ini adalah PCK Tadi kita lihat Kasus adalah Definisinya Orang yang penyakit Jantung koronel Sedangkan Yang kontrol Tidak Mempunyai Tidak Memperlih jantung koronel Nah ini kan Ini kita lihat Ke belakang Riwayatnya Apakah dia Merokok Atau tidak Anggaplah Yang P Yang terpapar Faktor risiko Yang merokok Itu adalah Kita kondisikan P Sedangkan Yang tidak Merokok Adalah N Paham ya Sampai sini Nah Sekarang Ada yang ingin Menjelaskan Kata dulu Ketika Ini kita Buat Kasus kontrolnya Sifatnya Tidak Berpasangan Dapatlah Hasil Sebagaimana Tabel Yang sebelah Kanan Atas Ini Yang ini Ini Coba Jelaskan Nah Dapat Yang ini Kita bisa Lihat Nah Yang jadi Ini Coba kita lihat Ini dia Yang ini Nah Tadi Dikatakan Bahwa Kasus adalah PJK Kontrol Tidak PJK Berarti Terpajan Terpapar Berarti Ini yang merokok Yang tidak Terpajan Tidak Merokok Pertanyaannya Bagaimana Kita mendapatkan Angka 6 Berarti 6 ini Definisinya Adalah Orang Yang Merokok Dan Orang Yang PJK Berarti PJK Yang merokok 6 orang PJK Yang merokok Yang mana Di data ini Gampang kita lihat Berarti 6 Berarti Kalau kita Katakan Berapa Yang P Pada Kasus Karena P Itu Yang Merokok Dan Ini P Itu 1 2 3 4 5 6 Berarti Kalau kita Lihat Ada 6 Orang Dalam hal ini Yang Dia Merokok Dan Dia PJK Seperti itu Atau Dalam katakan Kasus Yang Terpajang Nah Sekarang kita Geser ke kanan Ini Biasanya kita simbolkan Dengan A Disini Makanya Kalau nanti Di dalam Tabulasi Anda Harus Harus Paham Paham Betul Dimana Kotak Kotak Ini Kalau nanti Dijuian Sampai Bingung Ini Jelas A Nama Nama Kodran Nama Kotak Box Disini Terpajan Kak Suni Adalah A Sedangkan Yang Sebelah Kanan Ini Adalah Dia Kontrol Kontrol Yang Terpajan Artinya Apa Orang Yang Merokok Tapi Dia Tidak PJK Nah Itu Ada 3 Berarti Dipastikan Kalau Kita Paham Logikanya Berarti Yang 3 Ini Adalah Yang P Terpajan Berarti Dia Merokok P Pada Kontrol Berarti Yang 3 Itu Adalah Ini Dia 1 P 2 P 3 Berarti Ini Disimbolkan Disini Adalah Dia B Disini Sedangkan Pada Yang 4 Yang Dibawah Ini Berarti PJK Tidak Merokok Tidak Terpajan Berarti Tidak Terpajan Tadi Simbolnya Adalah N Sedangkan PJK Berarti N Pada Pasus Atau Pada PJK Berarti Ini Dia N 1 1 2 3 4 Ini Dia 4 Ini Bisa Disimbolkan Adalah C Oke Nah Yang 7 Ini Adalah Tentu N Pada Kontrol Karena Dia Tidak Terpajan Berarti Yang Tidak Merokok Pada Kontrol N Disini Dia 7 Nah 7 Itu Adalah 1 1 2 3 4 5 6 7 Nah Ini Kita Simbolkan Disini Adalah Dia D Oke Paham Ya D Nah Tentu Kalau Kita Menilai OR Atau Menilai Out ratio Atau Risikonya Kita Menilai Out ratio Nah Ingat Out ratio Kemarin Apa Untuk Kasus Kontrol Karena Ini Kita Gunakan Kasus Kontrol Ini Adalah Untuk Kita Bagi Disini Kenapa A Dikali Dibagi C Sebenarnya Kan Outnya Adalah Melihat Dia terpajan Tidak A Dibagi C Dibagi B D Artinya Kalau Disimbolkan Nanti A Dikali D Dibagi B Dikali C Dapatkan 3 5 Nah Pertanyaannya Adalah Nah Ini Ini Kalkulasi Kita Kalau Ini Kita Katakan Bahwa Kan Jelas Interpretasinya Ini 3,5 Berarti Orang Yang Merokok Berarti Orang Yang Terpajan Mempunyai Risiko 3,5 Kali Mengalami PJK Dibandingkan Orang Yang Tidak Terpajan Atau Dalam Ini Tidak Merokok Interpretasinya Nah Coba Anda Bayangkan Kalau Dia Terbalik Posisinya Kontrolnya Disini Kasusnya Disini Anda Salah Dalam Mengkalkulasi Kira-kira Or Ini Yang Sering Banyak Mahasiswa Terjadi Or Jelas Kalau Anda Coba Hitung Hitung Saja Disini Artinya Hitung Disini Dia Pasti Dapat Or Itu Adalah Arah Pasti Negatif Dalam hal Ini Pasti Negatif Karena Apa Dia Kebalik Dalam hal Ini Negatif Dalam Ini Arah Negatif Bukan Angkanya Yang Negatif Berarti Gampang Saja Kita Dapatkan Or 1 Bagi 3 5 Nah Pasti Dapat Or Or Negatif Berarti 0 28 Disini Nah Ini Banyak Mahasiswa Nanti Nggak ada Yang Dapatkan 0 28 Kali Itu Salah Ada 0 28 Nah Kalau Dia Sifat Yang Protektif Nah Seharusnya Kan Dia Tetap 3 5 Juga Bahasa Interpretasinya Tapi Dia Bukan Meningkatkan Risiko Tapi Lama Ini Dapat Menurunkan Risiko Dia Jadinya Seperti Itu Oke Paham Ya Sampai Sini Ini Belum Kita Bicara Kasus Kontrol Berpasangan Ini Baru Kita Bicara Apa Istilahnya Untuk Kasus Kontrol Yang Biasa Nah Sekarang Kita Lanjut Nah Selanjutnya Adalah Apa Itu Kasus Kontrol Berpasangan Nah Kalau Kita Membuat Kasus Kontrol Berpasangan Ada Istilah Nanti Dua Itu Bicara Konkordan Dan Diskordan Nah Konkordan Itu Adalah Ketika Nah Kita Baca Dulu Artinya Apa Kesamaan Atau Perbedaan Pajanan Dan Paparan Dari Kasus Dan Kontrol Pada Masing Masing Pasangan Nah Ingat Saja Kalau Konkordan Ini Yang Ibaratnya Coba Pada Like Disini Ini Sama Sama Artinya Apa Dia Sama Sama Disini Konkordan Itu Konkord Itu Artinya Sama Sama Nah Tentu Kalau Diskordan Nah Ini Yang Dia Berbeda Nah Jadi Kalau Pasangan Dimana Pada Kelompok Kasus Dan Kontrol Dia Sama Sama Terpajan Sama Sama Terpapar Faktor Disikut Nah Inilah Yang Nanti Yang Ada Di Otak A Tadi Berbeda Dengan Yang Yang Tadi Kalau Yang Tadi Itu Kan Dia Yang Satu Terpajan Yang Kasus Kalau Disini Pasangan Dimana Kasus Dan Kontrol Dia Sama Sama Terpajan Artinya Apa Dimana Kasus Dan Kontrolnya Dia Sama Sama Merokok Orang PJK Dan Tidak PJK Dan Sama Merokok Ini Samanya Nanti A Sedangkan Yang Di D Itu Adalah Dimana Dia Antara PJK Dan Tidak PJK Dia Sama Sama Tidak Merokok Nah Ini Yang Dikatakan Nanti Adalah Di D Nah Sedangkan Yang Diskordan Ini Yang Berbeda Dimana Pasangan Kasus Terpajan Mempunyai Faktor Risiko Sedangkan Pada Kelompok Kontrol Tidak Artinya Apa Di Kasus Dia Merokok Sedangkan Di Kontrol Dia Tidak Merokok Itu Ada Posisinya Di B Ingat Ya Di B Sedangkan Yang Yang Berbeda Satu Lagi Pasangan Dimana Kelompok Kontrol Terpapar Faktor Risiko Sedangkan Pada Kelompok Kasus Tidak Artinya Apa Di Kontrol Kalau Tadi Kan PJK Dia Merokok Kalau Di Sini Kontrol Terpajan Berarti Kan Dia Tidak PJK Tapi Merokok Sedangkan Pada Kelompok Kasus Atau Pada Kelompok PJK Dia Tidak Merokok Itu Kondisikan Dia Kondisinya Adalah C Nah Secara Tabulasi Kita Bisa Simpulkan Modelnya Nanti Seperti Ini Kita Bisa Lihat Nah Seperti Ini Dia Yang Konkordan Itu Yang Sama-sama Tadi A Dan D Sedangkan Yang Tidak Yang Diskordan Itu B Dan C Disini Nah Ini Biar Beda Coba Anda Lihat Kalau Tadi Kalau Yang Tabel Biasa Kasus Kontrol Disini Kan Kasus Disini Adalah Kontrol Nah Kalau Disini Adalah Kita Bisa Lihat Kasus Sebagai Apa Namanya Row Disini Sedangkan Kontrolnya Sebagai Kolom Disini Jadi Kayak Diadu Dimatch Nah Jadi Disini Tentu Kan PJK Kalau Kasus Nanti PJK Disini Tidak PJK Berarti Ini PJK Nah Di Kontrol Atau Di kolom Ini Adalah Tidak Tidak PJK Tidak PJK Oke Nah Ini kan Merokok Berarti kan PJ Dimana Orang Kasus PJK Tidak PJK Yang Sama-sama Merokok Kan Sama-sama Terpajan Terpajan Berarti Disini A Sama-sama Merokok Nah Kalau Sedangkan Yang D Yang Artinya Apa Pada PJK Dan Tidak PJK Yang Sama-sama Tidak Merokok Sama-sama Tidak Merokok Adalah Di D Disini Nah Yang Berbeda Disini Yang Tidak Terpajan Ya kan Coba Lihat PJK Yang Merokok Tapi Pada Kontrolnya Dia Tidak Merokok Itu Disebut Dengan B Berbeda Sedangkan Yang C Disini Adalah PJK Yang Tidak Merokok Dia PJK Tidak Merokok Pasangannya Tentu Yang Pasangannya Dimana Yang Kontrol Tidak PJK Tapi Dia Merokok Itu C Nah Ini Pasangannya Yang Dimatch Dalam Hal Ini Oke Nah Ini Coba Kita Lanjutkan Nah Hasilnya Seperti Apa Nah Jadi Jadi Kalau Kita Menggunakan Matching Case Control Dia Sama Tabulasi Tabelnya Sama Tapi Kan Dapatnya Berbeda Lagi Nah Pertanyaan Saya Adalah Kalau Tadi Kita Lihat Di Tabel OR Yang Biasa Kasus Kontrol Yang Awal Yang Tidak Dimatching Kalau Dimatching Modelnya Tabulasinya Seperti Ini Nah Dimana Kita Dapatkan Angka 2 Ini Ya Kan Kita Dapatkan Angka 2 Ini Tentu Yang Tadi Yang Ini Adalah Yang Kondisi A Yang A Itu Dimana Artinya PJK Merokok Dan Yang Pasangannya Tidak PJK Dia Merokok Berarti Ada 2 Berarti Kan Sama P Dia Yang P Itu Yang Mana Ini Dia PP PP Ya Engat PP PP Itu 2 Nah Sedangkan Yang Sama Sama Tidak Merokok Ini Kita Kondisikan Disini Adalah D Sama Sama Tidak Merokok Berarti Sama Sama N Tidak Terpajan Itu N N Tidak Terpajan Sama Sama N N Pada Kasus N Juga Pada Kontrol N Pada PJK Pasangannya Juga Tidak Merokok Berarti N N N Itu Adalah Ini Simbolnya Pada Ganti Ganti Silang N N N Atau Ini Ajalah Kita Rubah Warnanya N N Kita Rubah Warnanya Kuning N N N N N N N 3 Oke Nah Sedangkan Yang Yang B Oke Yang B Nah Yang B Ini Kita Bisa Lihat Tentu Definisinya Tadi Sama Berarti Yang Pada Kasus Dia Merokok Sedangkan Pada Kontrol Dia Tidak Merokok Ada 4 Berarti Merokok P Sedangkan N Berarti PN PN Itu Ada 4 Mana Yang 4 Itu Yang PN Kita Coba Ganti Warna P 1 2 3 4 Sedangkan Nanti Di Apa Namanya Yang 1 Kita Bisa Di Sini Yang 1 Yang 1 Ini Adalah Ini Tadi B Sedangkan Ini C Nah Yang Satu Itu Adalah Bahwa PJK Dia Tidak Merokok Sedangkan Pada Kontrol Atau Yang Tidak PJK Pasangannya Dia Merokok Berarti N P Tadi PN NP NP Itu Hanya Satu Disini Kita Ganti Simbol Warna Ungu NP Ini NP Oke Nah Coba Anda Mendingkan Ketika Ini Kita Nilai Nanti Dalam Discord Dan Menilai OR Itu Bukan A D D C Tapi Hanya Yang Berbeda Saja Ini Perlu Yang Berbeda Saja Kita Bisa Lihat Berarti Disini Kita Lihat Hanya B Dan C B Dibagi C 4 Dibagi 1 Dibagi 4 Sedangkan Tadi Kan Kita Dapatkan 3,5 Tadi Ininya Apa Namanya 3,5 Tadi OR Sedangkan Kita Gunakan Kasus Kontrol Berpasangan Kita Dapatkan OR Nya Adalah 4 Nah Pertanyaannya Adalah Berapa Jumlah Pasangan Jelas Pasangannya Jumlah 10 1 2 3 4 Sampai 10 Nah Jadi Nanti Di ujian Sampai Salah Berapa Jumlah Subjek Subjek Jelas Sample Ini Sini Adalah 2 20 Umumnya Namanya Nanti Kita Bisa Lihat Kita Coba Lanjut Dulu Nah Clear Dulu Nah Ketika Kita Tadi Melihat Dapatkan Ini Kasus Kontrol Yang Berpasangan Ketika Kita Tabulasikan Kita Paham Menilai Ini Kita Mendapatkan Ini Coba Kita Buat Eserses Ini Ini Tadi Yang Berpasangan Kita Apa Namanya Kita Peroleh Disini Dapat 4 Kan 2 4 1 Ini Pasangannya Berpasangan Modelnya Sedangkan Kalau kita Balik Ke Model Yang Kasus Kontrol Yang Tidak Berpasangan Dari Tabulasi Ini Kita Bisa Jawab Dalam Hal Ini Kita Coba Saja Nah Pertanyaannya Dimana Kita Peroleh Dari Tabulasi Ini Anda Bisa Menilai Ini Nah Sekarang Berapa Jumlah Kasus Yang Terpajar Berarti Jumlah Orang Yang PJK Yang Merokok Gampang Kita Lihat Jumlah Kasus Terpajar Yang A Berarti Disini Jumlah Orang PJK Yang Merokok Nah Kita Lihat Saja Ini Kasus Terpajar PJK Berarti Jumlah Yang Merokok Pada PJK Karena Dia Bentuknya Rau Berarti 2 Tambah Disini Apa 2 Tambah 4 Berarti Angka Disini Adalah Kalau Kita Lihat Disini Adalah 6 Oke Nah Kalau Kita Lihat Berapa Yang PJK Yang Tidak PJK Yang Merokok Gampang Kita Lihat Yang Ini Adalah PJK Kontrol Yang Tidak Merokok Berarti Tidak Terpajan Berarti Kalau Dia Disini Adalah Yang Merokok Berarti Kita Bisa Lihat Yang Terpajan Berarti Yang Merokok Disini 3 2 Ditambah 1 Karena Kontrol Terpajan Kontrol Terpajan Berarti 3 2 Tambah 1 Berarti Disini Adalah 3 Oke Paham ya Sampai Sini Nah Ini kan Sampai Nggak Bisa Nanti Jauh Di Jangan Nah Ini contoh Yang terpajan Tidak terpajan Terpajan Nah Tidak Tidak terpajan Tidak terpajan Pada Kasus Berarti Yang PJK Yang Tidak Terpajan Berarti Yang PJK Tapi Dia Tidak Merokok Kita Lihat Ini PJK Yang Tidak Terpajan Berarti 1 Tambah 3 Berarti Disini Adalah Tidak Merokok Adalah 4 Disini Oke Nah Sedangkan Kalau Yang Kita Lihat Disini Yang Terakhir Berarti Kan Kontrol Tidak Terpajan Berarti Dia Tidak PJK Tapi Dia Tidak Merokok Nah Ini Kita Lihat Yang Kontrol Disini Tidak PJK Dan Tidak Merokok Berarti Kan 4 Tambah 3 Dalam Disini Adalah 7 Nah Disinilah Perbedaannya Kalau Kita Jumlah Tentu Disini Total Nya 20 Iya Kan Nah 20 Disini Tentu Ini 9 Disini Adalah 11 Disini Ada 10 Ini Jumlahnya 10 Nah Tentu Subject 20 Nah Sedangkan Kalau Di Di Apa Namanya Di Kasus Proton Berpasangan Tentu Ini Berbeda Disini Jumlahnya 6 Disini Jumlahnya 4 Totalnya 10 Nah 10 Dalam Ini Bukan Jumlah Subject Tapi Adalah Pasangan Nah Itu Bedanya Ini 3 Ini Adalah 7 Tapi Kalau Ditanyakan Jumlah Subject Berapa Tetap 20 Karena Ini Sudah Dimatching Sedangkan Kalau Ini Tidak Dimatching Itulah Perbedaan Ketika Kita Menganalisis Kasus Konfitral Berpasangan Nah Nanti Untuk Nilainya Signifikannya Kan Berbeda Anda Menggunakan Namanya McNammer Test Namanya Bukan Menggunakan Cashware Tapi McNammer Test Namanya Nanti Ini Formulasinya Dan Terdapatkan Nanti Perbedaan Antara Nanti Nilai Perbedaan Antara Diskordan Dan Konkordan Itu B Dan C Itu Kan Kita Lihat Yang Konkordan Saja B Kurang C Kwadrat Ditambah B Tambah C Seperti Ini Itu Nanti Nilai Untuk Uji Hipotesis Nah Sedangkan Untuk Lebih Mudah Memang Menyarankan Nanti Anda Nanti Saya share Videonya Untuk Kasus Kontrol Berpasangan Ini Lebih Bagus Kita Menggunakan info 7 Ini Lebih Cepat Kita Menganalisis Tidak Terlalu Ribet Ini Contoh-contohnya Seperti Ini Nanti Data Juga Kita Bisa Ini Anda Coba Nanti Di Rumah Nah Anda Download Dulu Nanti PINFO7 Kalau Sudah Download Nggak Ada Masalah Nah Disini Nanti Diklik Kanan Ada Analysis Gadget Ini Kita Bisa Gunakan Matching Per Case Control Disini Nanti Setidak Tidaknya Hasilnya Seperti Ini Ini Kita Dapatkan Ada Perbedaan Nanti Karena Memang Dibutuhkan Jumlah Ini Katakan Dia Ada Cuma Lima Kurang Dari Dua Puluh Ya Kan Nah Ini Kita Tidak Bisa Menggunakan Magnemar Kita Menggunakan Exact Disitu Nah Kalau Dia Menggunakan Magnemar Itu Minimal Dia Harus Dua Puluh Jumlah Pasangannya Sempelnya Harus Besar Nanti Menggunakan Magnemar Tes Disini Nah Ini Cuma Lima Ini Kalau Bisa Total 20 Nah Itu Kita Menggunakan Magnemar Tes Dalam Hal Ini Oke Tapi Tidak Masalah Yang Penting Anda Paham Melihat Perbedaan Dalam Menilai Estimasi Otrasionya Kalau Kita Menggunakan Kasus Kontrol Berpasangan Oke Nah Seperti itu Nanti Anda Coba Lati Tadi Saya Bilang Karena Memang Waktu Kita Tidak Cukup Beberapa Memang Dipadatkan Apa Namanya Di Mata Kuliah Analitik Ini Sedangkan Kalau Di Satu Memang Secara Khusus Dia Bisa Memperoleh Ini Tapi Nanti Saya Ingatkan Kalau Nanti Ada Waktu Tolong Nanti Kementingnya Atau Angkatannya Kita Buat Waktu Khusus Untuk Ini Di Hari Yang Berbeda Untuk Kita Bisa Dalami Secara Maksimal Oke Saya Kira Itu Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Kita Coba Stop Dulu